Intro Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan pemanfaatan budidaya kebun buah apel, buah tanaman sayuran, yang bisa menjadi contoh bagi pelaku usaha UMKM di Kalimantan Selatan. Selain mengkreasi buah apel sebagai jajanan keripik, ternyata buah apel bisa pula menjadi minuman sehat yang diberi ngaran sari buah yang dikemas dalam bentuk kemasan. Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan pemanfaatan budidaya kebun buah apel dan tanaman sayuran menjadi sebuah yang bisa menjadi contoh bagi pelaku usaha UMKM di Kalimantan Selatan. Selain mengkreasi buah apel maupun lombok sebagai jajanan keripik, ternyata buah apel bisa pula menjadi minuman sehat yang diberi ngaran sari buah yang dikemas dalam bentuk kemasan, sehingga bisa langsung diminum dengan rasa buah yang segar. Butio, seorang pelaku UMKM pengolahan minuman sari buah, Weta Kuni Prima TV, di gelaran refreshment wartawan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Kemalang, Jawa Timur, Beisukan Selasa 25 Oktober 2022 memandakan, kadang hanya buah apel yang bisa dijadikan minuman sehat sari buah, namun bisa pula buah limau yang dikaringkan di dalam open selawas dua hari. Kemudian diseduh menggunakan banyu panas, hasilnya bisa menghilangkan penyakit darah tinggi. Menurut Butio, pengolahan sari buah apel ini menggunakan berbagai bahan pendukung, mulai dari gula pasir 4 kg, buah apel 4 kg, wan perasaan asam, serta penguat rasa apel. Sama pementara ini seru misi sama apel. Biasanya kita juga buat, kita buatnya itu satu orang, satu resep. Jadi kalau di sini semua pegawainya masuk, kita buat sesuai dengan jumlah pegawai yang masuk. Menurutkan hari ini cuma ada orang. Jadi diambil sari-sarinya buah ya? Ya kita, nanti prosesnya kita dipakai sama-sama ya. Butio menambahkan, sari buah apel sudah mulai banyak digemari warga di Indonesia sebagai salah satu jajanan dalam bentuk minuman segar.